Ya, selanjutnya pemirsa Badan Sar Nasional Provinsi Banten hingga saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap 3 orang warga negara asing asal Cina yang hilang di perairan Pulau Sangiang. Selain melakukan pencarian dengan menyelam, petugas juga melakukan pencarian melalui udara. Beginilah pantauan udara yang dilakukan oleh petugas Badan Sar Nasional saat melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Cina yang hilang di sekitar perairan Pulau Sangiang, Selat Sunda Banten pada minggu lalu. Selain melakukan pencarian dengan cara penyelaman ke dasar laut, Basar Nas dan Korps Marinir Angkatan Laut juga melakukan pencarian melalui udara. Pencarian sendiri dilakukan di pusat sekitaran perairan Pulau Sangiang terhadap warga negara asing asal Cina yang hilang setelah melakukan penyelaman. Bahkan pencarian melalui udara juga diperluas oleh petugas, sampai ditemukannya ketiga penyelam yang masing-masing bernama Tan Chu Shao, Wan Zing Yang, dan Tian Yu yang hilang tersebut. Karena belum juga menemukan tanda-tanda korban yang hilang, petugas sendiri akan melanjutkan pencarian. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.